Intro Sulawesi Tenggara adalah wilayah heterogen yang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Benih provinsi ini terbentuk pada awal tahun 1938 lalu. Pada tanggal 27 April, Sulawesi Tenggara kemudian resmi berdiri sebagai daerah otonom tingkat 1 dengan ibu kotanya Kendari. Namun sejak berdiri dan berkembang setelah mekar dari provinsi Sulawesi Selatan, kesejahteraan masih dirasakan belum juga merata hingga ke tingkat pedesaan. Nur Alam yang berlatar belakang pengusaha dan aktivis pro-demokrasi gelisah dan terpanggil saat melihat ketidakpuasan dari masyarakat setelah berkunjung ke berbagai pelosok desa di Sulawesi Tenggara. Galau karena mendengar keluh kesah masyarakat yang paling sering disebut lalu dihianati sebagai subjek sekaligus tujuan dari politik. Berangkat dari hal itu, Nur Alam memiliki mimpi besar untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara melalui upaya-upaya nyata dan pragmatis, serta mendorong berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Setelah resmi menjadi ketua DPW PAN pada 27 Juli tahun 2000 lalu, Nur Alam kemudian mulai melakukan pemetaan untuk memahami dan melakukan sejumlah langkah untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, termasuk korelasinya dengan pemerintahan dan birokrasi yang ada. Saya lakukan ini lillahi ta'ullah demi jihad saya kepada daerah. Saya tidak dalam rangka mencari-cari kekuasaan belaka, tapi saya mau mengabdi. Saya akan berjuang habis-habis hal untuk raya Sulawesi Tenggara. Dan biasanya sejarah di Indonesia selalu membuktikan bahwa yang mudah lah yang selalu membuat sejarah. Jadi saya tidak usah berjanji dari awal seperti apa bentuknya, tapi jadikanlah saya kebunuh Sulawesi Tenggara kemudian saya akan kembali mengabdi. Saya minta betul-betul Bapak karena lapisan masyarakat bawah ini semua mendukung Bapak. Bukan cuma di sini Pak, di sana di mana-mana saya lihat. Memang, jadi saya minta Pak, tolong Bapak selaku figur yang diamanati oleh masyarakat, memberikan betul-betul yang terbaik buat masyarakat. Jadi saya minta betul-betul supaya kalau Bapak datang, informasinya jelas supaya orang datang Pak. Itu. Terima kasih Pak. Untuk berapa desa yang ketemu di sini Pak, kita minta roh kepada Tuhan yang mahu kuasa. Mudah-mudahan, tidak hanya kita mau pilih lain, kecuali Nurul Allah. Walaupun dengan derasnya hujan, beliau masih sempatkan diri menapaki jalan kita yang berdebu, yang becek, sehingga hari ini kita bersama-sama bertatapung keadaan beliau. Kalau cinta melekat di hati kita semua, maka insya Allah rasa cinta di antara kita tidak akan pernah layu dan tidak akan pernah pudar sampai kapanpun. Demikian juga kalau cinta itu, kita manai di dalam kehidupan di pemerintah. Kalau seorang aparatur atau pemimpin pemerintah daerah mencintai rakyatnya, tentu dia akan menangis ketika rakyatnya menangis. Dia akan sangat kesakitan ketika rakyatnya menjerit. Dia akan sedih ketika rakyatnya menghadapi masalah-masalah atau kegunaan hati. Pada pertengahan Agustus 2007, saat tahapan pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara dimulai, Nur Alam, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, memutuskan menggandeng Saleh Lasata, seorang Jenderal Purnawirawan Bintang 1 yang pernah menduduki berbagai jabatan di organisasi TNI. Pernah menjadi Bupati Muna dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga memiliki akar yang kuat di wilayah Sulawesi Tenggara. Saya akan mengerjakan untuk memgratiskan biaya pengobatan agar semua suatu seragu dapat mendapatkan pelayanan pengobatan dengan baik. Karena bangsa kita ini tidak akan pernah berdiri tegak, kalau kualitas sumber daya manusianya tidak berkualitas, karena itu kita harus memberikan sekolah gratis kepada semua siswi-siswi yang kebaik. Mudah-mudahan keadaan saya pada sore hari ini akan makin meyakinkan sudah selaku terhadap komitmen saya sebagai calon pemimpin dan insya Allah akan menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara. Promesi ini lahir dari semua perjuangan darah dan air mata yang diteteskan di bumi Konawe ini. Selama kasat raja laki-laki masih terbalik di bumi Konawe, selama air kali Konawe masih meralir ke laut, saya tidak akan pernah menyerah satu menikmum. Saya tidak akan pernah mundur satu langkah pun untuk memperjuangkan kepentingan saudara-saudara aku di Konawe. Kita tidak perlu bersedih, kita tidak perlu bergumlah hati, Allah akan memberikan rahmatan ridho-nya atas perjuangan kita ini. Saya datang ke sini bukan mempengaruhi saudara-saudara saya yang ada di Konawe. Saya datang berdekat untuk membangun selai senggara khususnya kesejahteraan saudara aku di Konawe. Pada akhirnya semua ini tidak akan mampu saya kerjakan sendiri tanpa bantuan dan dukungan saudara-saudara aku yang ada di bumi Konawe ini. Karena itu bantulah saya di dalam perjuangan ini. Allah tahu, Allah akan berpihak kepada kemenangan, Allah akan berpihak kepada kebenaran, dan insya Allah kita akan menang dan kita akan menjadi gubernur Sulawesi Tenggara yang akan datang. Yuk ayo, kita pilih usaha. Saya telah berjalan di seluruh desa dan turunan diselai senggara selama tiga tahun untuk melihat secara langsung kondisi daerah kita di desa-desa. Pernyata, saudara-saudara aku, pembangunan dalam lepas silangan tidak menyentuh desa-desa diselai senggara secara umum. Sudah lalu sekalian, sebagai baik berdari pertanggung jawaban politik saya, pertanggung jawaban moral saya, dan pertanggung jawaban agama saya di depan Allah, subhanahu wa ta'ala. Bahwa saya tidak membuktikan kata-kata saya ini, bahwa saya bersedia meletakkan jabatan saya dalam tahun ketiga sebagai gubernur Sulawesi Tenggara. Pilihan Nur Alam untuk berjuang bersama Saleh Lasata membuahkan hasil yang manis, yaitu memenangkan pilkada langsung yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia dengan perolehan suara 42,78 persen. Terima kasih telah menonton! 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 Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, Akan memenuhi kewakiman saya sebagai Gubernur Sulawesi Tengah, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pasangan Nur Alam dan Saleh Lasata kemudian dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada tanggal 18 Februari 2008. Tidak membutuhkan waktu yang lama, setelah pelantikan, Nur Alam dan Saleh Lasata langsung merealisasikan janji-janji politiknya semasa kampanye. Dengan meluncurkan program bah teramas atau bangun kesejahteraan masyarakat yang meliputi pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA sederajat, kesehatan gratis sampai pada rawat enak kelas 3, dan pemberian dana blokren kepada camat, lurah, dan kepala desa. Maka untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah sosial negara meluncurkan program membangun kesejahteraan masyarakat dengan akronium PAN, PAN, Kesejahteraan atau PAN Pramas, yang pada dasarnya merupakan penjabaran dan pemantapan dari program nasional peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dan jajaran pemerintahan provinsi dan kaupaten kota sosial negara dengan segala kendahan hati kami akan selalu menambahkan kehadiran Bapak Presiden dan Ibu Negara di bumi ANOA, Sulawesi Tenggara. Hadirin yang saya memuliakan, Insya Allah, kami akan datang untuk melihat bah teramas tadi. Meskipun dengan APBD yang sangat terbatas, program bah teramas kemudian secara resmi dilincurkan pada tanggal 28 September 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan memberikan apresiasi besar terhadap program yang diperangkarsai oleh Gubernur Sulawesi Tenggara ini. Kalau seluruh Gubernur, seluruh Bupati, Wali Kota, seluruh Provinsi, Kabupaten Kota memiliki prakarsa seperti ini. Program bah teramas tadi, maka desentralisasi dan otonomi daerah pasti berhasil dengan rita Allah. Bah teramas itu cukup bagus sekali dan saya sangat respon karena sejalan dengan visi misi Kabupaten Kota Utara. Dana bah teramas berupa blog rent, ini kan membantu sekali pemerintah daerah yang sekarang ini masih terbatas dana. Dana bah teramas itu akan memperkuat institusi di pedesan. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian blog rent yang diarahkan untuk memperbaiki fasilitas desa seperti membangun balai desa dan lain sebagainya, saya kira inilah komponen-komponen penganggaran yang memang kami merasa kurang di daerah. Selaku pemerintah kota dan atas nama masyarakat kota menyambut baik penyelenggaraan program bah teramas ini karena ini berkaitan langsung dengan masyarakat kecil. Dengan hadirnya bah teramas ini tentu bisa menambah jumlah masyarakat yang kurang mampu bisa tertangan di kesehatannya secara gratis. Sangat diperlukan dan tepat program itu karena masyarakat kita sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan. Demikian juga dengan blog rent kepada desa-desa, itu sangat membantu persenangan pedesaan terutama kantor-kantor desa. Saya atas nama masyarakat dan pemerintah kota Bobong menyampaikan penghargaan, untuk dikasih kepada Bapak Gubernur terhadap program bahkan masyarakat ini akan juga membantu kami-kami di daerah di dalam bagaimana mempunyai meningkatkan masyarakat Indonesia. Saya semakin optimis akan terwujud ke Lekamas 2010 karena rohnya, kekuatannya itu ya kita dihubungi dengan bah teramas yang memang betul-betul memperhatikan peduli terhadap masyarakat abis bawah yang kita kenal program Jawa Bapak Gubernur. Program yang sangat mulia, yang sangat bermanfaat kepada masyarakat melalui program bah teramas, insya Allah seluruh masyarakat siap menghasiskan. Berbagai terobosan program telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD selama dua periode, 2008-2013 dan 2013-2018. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya Periode kedua, Nusa mencetuskan visi ingin mewujudkan Sultra sebagai daerah yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing agar 2 juta setengah penduduk Sulawesi Tenggara bisa sejahtera dan merasakan pemerataan pembangunan di sekala aspek kehidupan. Agenda utama pembangunan yang terdiri dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi pemerintahan daerah, pembangunan ekonomi, pemantapan pembangunan kebudayaan, dan percepatan pembangunan infrastruktur terhadap realisasi dengan hasil yang menguaskan. Selama 10 tahun memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan daerah Sulawesi Tenggara tergambar dari angka-angka makroekonomi. Yaitu, peningkatan APBD Sulawesi Tenggara pada tahun 2008 dari Rp759 miliar naik menjadi Rp3,56 triliun pada tahun 2018. Penduduk miskin turun dari 21,33% pada tahun 2008 menjadi 12,72% pada tahun 2017. Pengangguran pada tahun 2008 sebesar 14% turun menjadi 3,3% pada tahun 2017 dan diproyeksikan turun menjadi 2,88% pada tahun 2018. Rasio investasi terhadap PDRB pada tahun 2008 sebesar 24,15% naik menjadi 43,2% pada tahun 2017 dan diproyeksi menjadi 47,3% pada tahun 2018. Semakin baiknya kondisi perekonomian Sultra juga bersinergi dengan laporan keuangan pemerintah yang sebelumnya disklaimer pada tahun 2008 kemudian berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemblik Satu Uangan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi maka dikembangkan program kawasan pertambangan nasional dengan pendekatan Public-Private Partnership. Konsep pengembangan kawasan tambang pertama kali dipersentasikan pada Sidang Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY dan Wakil Presiden Budiyono. Pengembangan konsep pertambangan tersebut melahirkan kawasan-kawasan industri pertambangan Kolaka-Kolaka Utara, Konawe-Konawe Utara, dan Konawe Selatan Bombana. Pengembangan industri pertambangan ini didukung oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2009 yang melarang ekspor bahan mentah mulai tanggal 12 Januari 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri No. 28 tahun 2013 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 dan didukung dengan terbitnya Peraturan Gubernur No. 44 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan perizinan di Sulawesi Tenggara yang memberikan kepastian terhadap pengembangan usaha dan investasi. Penghentian ekspor bahan mentah berdampak pada rencana pembangunan smelter oleh beberapa perusahaan. Tahun 2016 tercatat 78 izin pembangunan smelter, 32 di antaranya telah memasuki fase konstruksi. Pengembangan kawasan smelter ini sejalan dengan investasi yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2008 belum ada investasi. Sedangkan tahun 2016 investasi penanaman modal dalam negeri di sektor pertambangan mencapai 18,96 triliun rupiah. Dan investasi penanaman modal asing mencapai lebih dari 1 miliar USD. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipas kasar, terutama pendidikan SMA sederajat, dari 56,22 persen pada tahun 2008 menjadi 92,96 persen pada tahun 2017. Angka kelulusan SMA sederajat meningkat dari 76,09 persen pada tahun 2008 menjadi 100 persen pada tahun 2017. Cerdas Sultraku adalah program terobosan dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan beasiswa jenjang pendidikan S1 hingga S3 sebanyak 2,583 orang yang tersebar di berbagai perburuan tinggi di Indonesia. Selain itu juga, pemberian beasiswa miskin pada tahun 2008 sebanyak 23,000 orang lebih, meningkat menjadi 869,434 orang pada tahun 2016. Pemerintahan Nusa ini, programnya tentang SDM itu luar biasa. Perhatian terhadap pendidikan menjadi fokus utama dari gerak langkah pemerintahan ini. Gerakan langkah ini mengingatkan saya kepada Mandela, seorang pahlawan dari Afrika Selatan yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk merobat dunia ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan keberaniannya untuk melakukan program Cerdas Sultraku. Terobosan lain yang dicetuskan oleh pasangan Nur Alam dan Saleh Lasata adalah program sahabat gubernur yang diperuntukkan bagi siswa-siswi serta lurah dan kepala desa yang berprestasi dari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara agar mereka bisa belajar tentang kepemimpinan setelah beberapa hari mengikuti aktivitas gubernur. Biasanya, pemimpin itu identik dengan sikap yang arogan. Artinya, tidak terlalu memikirkan tentang apa yang terjadi di luar sana. Namun, hal itu sama sekali tidak kami temukan pada sosok Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Haji Nur Alam SE. Sosok beliau di mata saya adalah pemimpin yang cerdas, pemimpin yang dapat membedakan mana situasi formil dan mana situasi untuk bersama-sama menyatukan rasa terhadap rakyatnya dalam hal ini kepada siswa-siswi berprestasi. Untuk siswa-siswi berprestasi yang lainnya dimanapun berada di wilayah Sulawesi Tenggara supaya terus berprestasi karena sekarang ini sudah banyak sekali program-program yang mendukung prestasi kita. Bapak Gubernur ataupun Ibu Gubernur saya sangat merasa nyaman dan terlindungi karena sosok dari Bapak Gubernur yang dapat dikatakan bahasa Australia itu mensot yang bisa dianggap ayah serta buruk yang membuat saya selalu merasa terkenang hingga sampai kapanpun menurut saya saya tidak akan bisa melupakan. Selain bidang pendidikan program lain yang dinikmati secara langsung oleh masyarakat adalah pemberian dana blog grant sebesar 100 juta rupiah untuk lurah, kepala desa dan 50 juta rupiah untuk kecamatan dengan alokasi pembangunan infrastruktur sebesar 50% bantuan ekonomi sebesar 30% administrasi 15% dan penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Bahat Ramas sebesar 5%. Penggunaan dana blog grant dalam membangun infrastruktur pedesaan telah meraih rekor muri karena berhasil membangun ribuan kantor dan balai desa di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Hingga 2016 lalu, tercatat 2.426 desa, kelurahan, dan kecamatan menerima manfaat dana blog grant dengan total anggaran mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Tenggara PKK dengan perhidupan balai kemarin kami buat proposal 18 juta terus deker 2 buah 15 juta 7 juta setengah per deker per buah itu deker, deker pelat terus yang 2 juta setengah kita kasih masuk untuk BPR atau Bank Pembangunan Rakyat terus yang 4 juta nya diada kembang. Besar jalan ini 2 meter setengah panjang jalan 180 meter sesuai dengan Muserembang yang dilakukan di balai desa Mosolo dan itu disetujui oleh masyarakat dengan alasan selama ini masyarakat jika mereka menggondola, mendorong gerobah sering terjadi kemacetan artinya tumpangan isi gerobah itu tertumpah karena dulu ini batu-batu besar seperti ini sehingga kami punya keinginan untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat dan itu disetujui oleh masyarakat Judea Samosolo di bidang kesehatan beberapa indikator derajat kesehatan masyarakat di Sulawesi Tenggara semakin membaik seperti angka harapan hidup naik dari 67 tahun pada tahun 2008 menjadi 73 tahun pada tahun 2017 kematian ibu melahirkan turun dari 80 kasus pada tahun 2008 menjadi 74 kasus pada tahun 2017 kasus kematian bayi turun dari 518 kasus pada tahun 2008 menjadi 155 kasus pada tahun 2017 kasus kisi buruk turun dari 2.662 kasus pada tahun 2008 menjadi 279 kasus pada tahun 2017 sejak tahun 2008 pelaksanaan revitalisasi pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi terus dilakukan berupa penataan kelembagaan penempatan dan promosi jabatan berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP dengan total anggaran lebih dari Rp109 miliar per tahun serta memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melanjutkan pendidikan di berbagai pergeruan tinggi di Indonesia selain itu Nur Alam dan Saleh Lasata telah menyiapkan perumahan bahtramas dengan harga yang sangat terjangkau bagi ASN lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 700 unit dan perumahan kejaksaan sebanyak 201 unit rumah dengan masing-masing luas lahan 300 meter persegi dalam rangka merespon aspirasi masyarakat dan mendorong percepatan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah selama kepemimpinan Nur Alam dan Saleh Lasata Sulawesi Tenggara telah mengekarkan lima daerah otonomi baru atau DOB yaitu Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton Selatan serta telah memasukkan berkas pendaftaran pemegaran beberapa kabupaten baru lainnya seperti Pulau Kabayena, Muna Timur, Konawe Timur, dan Kota Raha serta mengusulkan berdirinya Provinsi Baru yakni Kepulauan Buton Kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan Nur Alam dan Saleh Lasata juga telah terbukti di jajaran birokrasi sejumlah PJ Bupati sukses membangun daerah yang dipimpinnya meski dalam waktu yang sangat singkat tercatat sejumlah kepala daerah di Sulawesi Tenggara merupakan hasil kaderisasi masa pemerintahan Nusa bahkan beberapa di antaranya kemudian menjadi kepala daerah definitif pilihan rakyat di daerah tersebut Tak lupa pula, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara juga terpilih sebagai Direktur Jenderal Perkebunan dalam lelang jabatan pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak tahun 2016 lalu Beberapa kebijakan di bidang ekonomi terus digalakan salah satunya melalui Penderian Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Bahteramas di seluruh kabupaten kota sesulawesi Tenggara dalam rangka mendukung permodalan mikro kecil senilai 5 juta sampai 20 juta rupiah Dulu bukan seperti ini tapi dengan dipercayakan juga kami sebagai masyarakat, sebagai pedagang dan kami juga jaga itu insya Allah namanya kios ingin ada peningkatan peningkatan kalau memang kita dipercayakan ya kita bermohon lagi kalau bisa ditingkatkan kita siap itu sebagus pelayanannya karena selama ini saya mengurus ya yang penting perlengkapan administrasinya sudah lengkap saya rasa sudah jalan ya ada peningkatan lah karena di awal saya pengambilan itu terus ada meningkat saya minta penambahan lagi hingga saat ini sesuai hasil rapat umum pemegang saham BPR Bahteramas menunjukkan hasil yang positif hingga tahun 2017 tercatat 30.165 masyarakat Sulawesi Tenggara telah menjadi nasabah Bank Perkreditan Rakyat yang sahamnya dimiliki oleh Kepala Desa dan Lurasi Sulawesi Tenggara selama kepemimpinan Musa Pula Bank Sultra yang sebelumnya hanya memiliki aset senilai 1,14 triliun rupiah pada tahun 2008 kini meningkat menjadi 5,67 triliun pada tahun 2017 begitu juga dengan peningkatan laba dari 61,84 miliar rupiah pada tahun 2008 meningkat menjadi 222,98 miliar rupiah pada tahun 2017 pengembangan kebudayaan dilakukan pemerintah provinsi melalui Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas das Sultra dengan wujud pengembangan kerajinan daerah seperti tinunan motif khas daerah kerajinan perak dan emas pengembangan seni tari dan musik kemilau Sulawesi serta mengikuti berbagai gelar event budaya dan peragaan busana tenun di tingkat nasional hingga internasional bersama Dekranasda Sulawesi Tenggara tercatat beberapa kali meraih penghargaan temenan tradisional daerah desain kerajinan emas dan lainnya termasuk konsistensi dalam menjaga kearifan lokal adat dan budaya asli daerah melalui penyelenggaraan sejumlah upacara adat seperti Mos Sehe Wonua Pesta Adat Wodula Pawai Budaya hingga penobatan Raja Muruneni kemeriahan event tahunan Halosultra untuk memperingati hari ulang tahun Sulawesi Tenggara digelar dengan sajian khusus memadukan hiburan dan atraksi budaya masing-masing kabupaten dan kota sesulawesi Tenggara event yang sudah menjadi kalender parwisata nasional ini digelar bergiliran pada seluruh kabupaten kota sesulawesi Tenggara Perkembangan sektor parwisata ditunjukkan dengan meningkatnya destinasi wisata utama di wilayah Sulawesi Tenggara Di antaranya wisata bahari di Pulau Bokuri Kabupaten Konawe yang juga pernah dijadikan sebagai lokasi upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71 wisata bahari Pulau Labengki di Kabupaten Konawe Utara wisata air terjun muram di Kabupaten Konawe Selatan serta keindahan alam bawah laut Wakatobi yang sudah menjadi satu dari sepuluh top destinasi wisata nasional dan sejumlah destinasi wisata lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara Dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata di Sulawesi Tenggara juga diikuti oleh sektor pendukung lainnya yaitu terjadi peningkatan jumlah hotel dari 218 hotel melati pada tahun 2008 meningkat menjadi 437 hotel di tahun 2017 di mana 6 di antaranya bersatus bintang 3 dan bintang 4 Perkembangan sektor pariwisata terutama hotel dan restoran merupakan salah satu multiplayer efek dari perkembangan berbagai sektor Pada bidang infrastruktur selama 10 tahun pemerintahan Nusa telah dibangun ruas jalan sekitar 1.500 km Jembatan sepanjang 3.672 m Pembangunan infrastruktur pemerintahan pada Kompleks Perkanturan Bumi Praja Andonohu Revitalisasi Kawasan Tugu Religi Pembangunan Jembatan Lowu-Lowu yang menghubungkan Daratan Buton dan Pulau Makassar Pembangunan Jembatan Hulu Sungai Konaweha yang menghubungkan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Polakat Timur Jadi sebelum ada Jembatan saya baru ada di Geradis untuk selama kami berada di Geradis ini yang melintas Ului Boy hanya Johnson Johnson itu biasa kita bermalam ketiga malam di jalanan karena rusak baru bisa kita langsung ke Ului Boy Jadi saya ini menjual anu ikan sudah lebih 10 tahun 20 tahun begitu jadi kalau dulu itu masih jalanan tidak bagi itu ikan kalau diantar dari desa kami ini pokoknya jam 2 subuh tiba di pasar itu jam 6 ternyata itu ikan yang kita bawa itu sudah hancur kita kupas kalau seperti Bojol ikan-ikannya rusak apalagi ikan yang di es jaya dulu itu sebelum ada jalanan miskin orang banyak ikan tapi jaya balik saya karena saya dulu itu bawa mobil dari jam 2 itu kita sudah setara buat penumpang nanti sampai di kota itu jam-jam 8 kalau turun hujan bermalam orang di sini di rumah lama sekali bagaimana jalanan lubang sekali ke bawah kalau dia menangis di Gunung Labaga di gunung-gunung yang dimana saja gunung dia sudah gasnya sudah tinggi masih dia masih ikan lepar-lepar mati yang barang bawah dagangannya juga sudah hancur yang tidak kalau seperti ikan itu sudah lembes semua dan selama ini jempatan dibikin cebayang bukan nurulam jadi guguruh tidak hanya di jebarang karena menghubungkan kedua tempat ini kolakat timur dengan konare kita sudah bersukur malahan sehari-harinya itu kendalaannya itu lalu lintas siang malam mobil motor nah nanti setelah pengaspalan ini sudah bagus aspah sekarang jadi kalau kita bawa ikan itu tadinya yang harganya Rp60.000 gabus sekarang sudah sampai Rp200.000 per gabus karena orang kan sudah dari kota latar beli mau ikan segar sudah masuk ke sini karena dulu kita bawakan orang ikan segar sampai disana sudah jadi bumbur terima kasih semua kepada nur alam yang telah memperbaiki jalan dan kami bingung siapa lagi menjadi pemimpin disini akan terima kasih sebesar-besarnya semuanya wasarakat kecamatan alam kasumet itu Rp60.000 dia inginkan itu dia jadi gubernur lagi kalau bisa karena sekarang sudah banyak orang bertanya-tanya bahwa siapa mau ganti itu gubernur karena sudah tidak akan dapat gubernur seperti ini kalau bisa lihat terus saja di bidang perhubungan laut terdapat pembangunan sembilan unit pelabuhan laut pembangunan tujuh unit pelabuhan feri dan rehabilitasi sembilan pelabuhan feri lainnya diantaranya pelabuhan feri kendari Wawoni Torobulu Tampo Kamaru Wanci Kolakabajoe Amolengul Habuan Wamengkoli Bau Bau serta peningkatan kapasitas sejumlah pelabuhan perintis yang tersebar di Sulawesi Tenggara termasuk salah satu yang terbesar dan dibangun melalui dana APBN senilai Rp204 miliar yaitu pelabuhan Bungkut Toko Terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih